Nah TJ, Prof disini melihat tugas-tugas kamu ini kadang gitu. Dan kamu disini S1 gak selesai-selesai. Bayar pun belum gitu. Baru 9 tahun Prof. 9 tahun kamu belum bayar masanya dari semester 7. Ini buat Prof. Ya? Itu? Itu, ini buat aku. Itu jatuh 9 tahun, giling kesini. Hei, ini jangan bilang-bilang dong. Aku kan bilang sama mamahku, bayarnya gak segitu. Oh gitu? Berarti kamu sebagai mahasiswi, Sama seperti korban salah samung kita. Nah. Jadi ya nih, korban kita nih. Korban kita namanya adalah Citra. Ternyata dia semua nyatuh. Uduh, bilang ke mamu selalu dibayar full setiap semester. Tapi ternyata di Cilmar Cicil. Oke saya akan berperan sebagai Pak Hafiz. Nah ini. Bagian kemahasiswaan Pudir 3. Nanti aku bagian keuangan ya Pak ya. Pasti, pasti. Aku Ibu Deden. Boleh, boleh. Ibu Deden Sureden. Oke kita telfon sekarang. Telfon sekarang. Telfon sekarang. Telfon sekarang. Antep. Oh maik loh. Citra. Iya Pak? Pak Hafiz dari kemahasiswaan Pudir 3. Saya mau nanya, Kenapa cicilan kedua kamu belum masuk ya? Oh iya Pak. Dan varusnya awal Februari ya Pak? Nah. Kamu bayar, lunaskan besok. Bisa? Oh iya iya Oke, saya cross-check data dulu ya Nama ibu, nama ibu siapa? Ibu berarti sebuah si Kok disini nama ibu? Mimin Suratmin? Mimin? Enggak, itu salah pak Mimin? Berapa semester yang lalu kayaknya Bapak disini berbicara atas nama kampus, atas nama instituti Atas nama institusi Ini kamu, sama orang-orang kamu bohong ya? Ini data palsu loh ini Mimin Suratmin ini saya kayak kenal deh Siapa ini? Itu karena ibunya gak disini pak Makanya saya minta tau sama orang Oh kamu pake orang? Orang siapa ya? Kamu bayar sama orang ini ya? Saya akan laporkan ke ibu kamu ya ini ya Berapa nomor telfon ibu kamu? Nomor telfon ibu saya 0 Ayo, 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 jangan berbohong, ayo Berapa? 08 Berapa? 977 08 977 08 08 Jangan bohong ya Jangan bohong ya Hey, 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 hey Ini adalah sama institusi akademis dan juga kampus Dan Oh gak? Aduh pak, saya gak alpon nih beneran nomor handphone saya, nomor handphone ikut saya itu ada di handphone yang ini, tapi kan handphone ini saya lagi pake tau, pening jenis sih alpon beneran. Yaudah kamu bawa uangnya itu yang paling penting dulu, nanti kita bicara tentang orang tua kamu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ibu? Ewa Citra banget, cuman ganda. Gimana sih sepuluh gue sama Citra? Ibu cuman? Ibu cuman? Dadan? Gimana sih? Gimana sih? Halo? Gimana sih ya? Kamu kok belom kasih uang laporan itu sih, ekskursi? Itu duitnya dikepakai ya? Kamu dipake apa aja duitnya? Pokoknya para anak itu kan belum bisa 350. Iya kan totalnya 30 juta, masa gak disisain sedikitpun? Kan saya harus bikin laporan, kamu ini gimana sih? Mana laporan emang? Mana laporan emang? Mana laporan emang? Mana laporan emang kapan? Baga pake apa aja? Ini dipake buat hidup di sana, kan ramai-ramai. Iya, hidupnya po, ya po. Iya, iya. Masa tinggal 1 bu. Itu satu gelap per anak bu, per anak jadinya. Tadi kamu gak ada kasus ya sama Pak Afitz ya? Iya. Kenapa tadi panya apa? Dipo orang tuanya. Kamu bohongin orang tua kamu. Masalah uang juga? Bukan bu, itu gak bohong sih. Itu masalah. Ini kamu kalo kayak gini masalahnya bisa kena DEO ya. Kok DEO gak apa aja sih? Ya kan biasanya belunasi. Ini bukan masalah lunasin-lunasinnya saja ya mbak ya. Tadi Pak Afitz bilang kamu udah ada kasus. Terus uangan juga. Iya betul ya. Ya udah bu, saya minta maaf deh bu. Tapi maksudnya kalo saya belum bayar itu. Biasanya kalau bayar. Tahu saya gak mau ketahuan kewangan tua saya. Gimana ya? Kalo sampe orang tua saya tau pasti mereka sedih. Makanya saya gak mau ketahuan. Ya makanya mbak. Makanya mbak. Kamu kok sengaja bikin sedih orang tua? Kok kayak gitu mbak? Kamu gak benih loh mbak. Kamu kalo hidupmu kayak gitu. Tadi lagi gak bener kamu mbak. Susah dapet rejeki kamu mbak. Ini pak gimana pak harus pak? Tidak kok ya pak ya. Kamu dapet surat teguran dan surat kimbawan untuk di DO. Saya catat data kamu. Nama orang tua Pak Sobri ya. Iya. Nama ibu Subwati. Iya. Ibu yang kedua ibu bohong-bohongan. Ibu Mimin Suratmin. Ini gue bohong-bohongan. Ya. Kemudian kamu Citra Paramita Rosari. Bukan. Dari kampus ini kan? Poltek Negeri Semarang kan? Poltek Negeri Selasa. Loh. Bukan dari Suarang? Aaaaah. Apa sih ini gacut ini? Waduh waduh waduh. Sekarang coba kamu liat di depan kamu ada orang pake baju putih ada? Ada. Ada. Dulu. Putih. Putih. Oh my. Oh my God. Aduh. Kamu masuk. UPSALAH SAMBUNG. Tidak. 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 Sebenernya uang lu pake kemana? Waktu itu kan abis lingkuh, terus pacar yang satu lagi tuh mau bunuh diri katanya Jadi abis itu harus didatengin terus ga punya duit, jadi pake duit itu dulu Emang kemana? Di Padang Jadi.. Sekarang mantan lu.. Gue spesies, gue sumpah Sekalian deh nih, lu pake media ini, minta maaf sama nyokap bokap deh kalo kata gue Ya ga? Setuju ga lu? Ntar gue nagin Maaf, Pah, aku mau minta maaf soalnya sempet, bukan sempet sih berapa kali pake uang kuliah Apa, berapa semester yang harusnya ga dicicil tapi aku cicil Tapi kan aku bayar, tapi sekarang aku semester ini niat bayar pake duit aku sendiri Jadi, infas sebenernya Tapi maaf sih karena boongnya itu, ga lagi-lagi insya Allah Kalo gue alasan yang paling gila ya, yang paling ga masuk akal adalah nomor telepon Udah lah gitu sih, nomor telepon satu gitu ya Ga tau nomor telepon nyokapnya Nomor telepon bokapnya dia ga tau Please deh, pinter aja nih orang ya Mudah-mudahan Uppsala Samung disini ngerjain dia Penonton terhibur dan dia nya sendiri ya, mudah-mudahan jadi insap Nah, ga gini lagi